Di tengah-tengah kecebukan alu lintas di ringrut utara, tim konstruksi melakukan pengeboran tanah di median jalan yang masuk dalam pengerjaan proyektor Jogja Solo Seksi 2.1 yang rencananya akan melayang di atas ringrut. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan mesin bor khusus yang dapat menembus lapisan tanah hingga kedalaman tertentu. Nah, saat ini kita akan melihat proses pengeboran dan pengukuran tanah yang sedang dilakukan di area ringrut putara, tepatnya di Karangnongko, Kelurahan Maguwarjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sileman, Darah Istimewa, Yogyakarta. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya orang mandek, senajan tenggul westredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Keberadaan Tau Jogja Solo yang akan membelah wilayah aglomerasi Sileman dan Jogja akan segera terwujud. Ruas tol ini akan melayang melewati pusat bisnis dan pendidikan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sileman, atau dikenal dengan Ruas Maguwarjo Trihanggo. Oh iya sedulur, sebelum melanjutkan videonya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk mengganti oli mesin kendaraan dengan oli top one, pelumas sintetik berkualitas dunia yang senantiasa terbukti mampu melindungi mesin dengan lebih sempurna. Nah, sudah terlihat, pengeburan berada di tengah ringrut. Pengeburan ini ditandai dengan adanya rambu-rambu peringatan, hati-hati ada pekerjaan jalan yang ditempatkan di sekitar area kerja untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, sehingga para pengendara bisa mengurangi kecepatan saat melintasi area ini. Dari setiap pengeburan, sampel tanah diambil dan dianalisis untuk menentukan komposisi dan kepadatan tanah. Proses ini memungkinkan para ahli untuk memahami kondisi bawah permukaan jalan yang nantinya akan mempengaruhi desain dan metode konstruksi yang akan digunakan. Sementara itu, mari kita lihat lebih dekat bagaimana tim teknisi bekerja. Mereka menggunakan alat-alat canggih untuk memastikan setiap tahap proses pengeburan dan pengukuran tanah dilakukan dengan akurat. Mesin bor yang digunakan mampu menembus berbagai jenis tanah dari yang paling keras hingga yang berpasir. untuk memastikan setiap tahap pelaksana juga memastikan agar tanah pengeburan tidak meluber ke jalan raya karena dalam penggarapan tanah hasil pengeburan tidak boleh keluar area pagar proyek ini. Hal tersebut untuk menjaga jalan ring road di kanan-kiri pagar tetap aman untuk dilewati pengendara. Terima kasih telah menonton! selain pengeburan pengukuran tanah juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan presisi. Pengukuran ini mencakup penentuan kadar air kepadatan tanah dan kekuatan geser tanah. semua data ini sangat krusial dalam menentukan jenis fondasi yang akan digunakan dan metode konstruksi yang paling efektif. terima kasih telah menonton! Proses pengeburan dan pengukuran tanah ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam setiap proyek konstruksi terutama di area yang padat lalu lintas seperti ring road utara ini. Keamanan dan kualitas infrastruktur yang akan dibangun sangat bergantung pada data dan analisis dari tahap ini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berada di tengah keramaian kota Ruas tol ini meski hanya sekitar 7,2 km namun akan dilengkapi dengan 4 eksi tol atau dikenal dengan on-ramp dan off-ramp sebagai keluar masuk kendaraan yang akan terhubung ke gerbang tol. Konstruksi tol ini akan melayang di sepanjang ring road utara Sleman. Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, pihak perwenang juga memastikan bahwa pekerjaan konstruksi ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari warga sekitar. mereka telah menyiapkan rencana manajemen lalu lintas yang efektif dan pengendara juga diimbau untuk selalu mematuhi petunjuk dan rambu-rambu yang ada demi keselamatan bersama. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kepada sedulur semua apabila sedulur melakukan perjalanan jauh alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu video ini didukung oleh Ali Top One yang 100% sintetik diformulasikan dengan berbahan dasar minyak berkualitas tertinggi dan zat adiktif tercanggih di dunia menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin selamat menikmati oh ya sedulur ruas paguar Jawa Trihanggo atau disebut tol dalam kota ini akan dibangun terakhir setelah semua ruas tol yang ada di Jogja Tuntas baik Jogja Solo Jogja YIA maupun Jogja Bawen hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan arus keluar masuk jalan tol di area Puromartani serta untuk memudahkan arus keluar masuk di Jogja Bawen sedulur inilah pemeriksaan tanah untuk tol Jogja Solo seksi 2.1 yang melayang di ringrut utara Pak Guarjo Puromandek Sinacan Dengkol Westradek cukup sekian dulu bersama Puromogara Ciperdana sampai jumpa Terima kasih top 1 sudah mendukung video ini terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton